Intro Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Pol Syafruddin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia meresmikan Masjid Al-Muslimin yang terletak di Kelurahan Asam Kumbang, Medan Selayang. Wakap Polri juga didampingi oleh Wali Kota Medan Zulmi Eldin. Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Wakap Polri dan Wali Kota Medan. Usai meresmikan Masjid, Wakap Polri juga memberikan sambutan berharap agar Masjid Al-Muslimin tidak saja dijadikan tempat ibadah. Namun sesuai dengan salah satu program unggulan Dewan Masjid Indonesia yaitu bisa mewujudkan pemberdayaan ekonomi berbasis Masjid. Wakap Polri juga mengatakan bila melihat luas lahannya dan halaman Masjid Muslimin maka dapat dijalankan dua program yaitu wisata religi berbasis Masjid, bazar, penjualan kuliner, dan masih banyak lagi. Dalam kesempatan tersebut Wakap Polri juga mengingatkan bahwa Masjid harus menjadi wadah membangun ukuah Islamia. Menjadi tempat kedamaian dan perlindungan bukan saja bagi umat Muslim namun juga umat lainnya. Acara ini juga dihadiri oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Paulus Waterpau, Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol Agus Andrianto, Kapol Restabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto, para pengurus pimpinan pusat perhimpunan remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia, Ketua Dewan Masjid Indonesia Sumatera Utara Sotar Nasution, para alim ulama, serta para anak yatim dan warga. Saya berbicara dunia, sekarang ini jadi fenomen yang global bahwa perkembangan Islam dan perkembangan masjid di dunia, saya berbicara dunia, bahwa justru yang menggerakkan itu kaum muda, remaja masjid, bukan hanya di Indonesia, di mana-mana di Indonesia. Perkembangan Islam, perkembangan jumlah masjid yang begitu menjamur di seluruh dunia didorong oleh kaum muda, yaitu remaja masjid. Nah kita bisa saksikan sekarang, itu prima, itu seperti jamur di mana-mana karena anak-anak muda ini. Apalagi yang sudah go internasional itu, Syed Alidros, anak Medan itu, dia memimpin di KPRNK, itu sudah kerjasama dengan negara-negara ASEAN, bahkan dunia. Jadi harapan kita ke depan tentu, ini karena generasi penerus, dengan kita arahkan dengan baik kepada anak-anak muda, remaja-remaja ini, betul-betul menjadi Islam, nanti ke depan ya Islam yang berahmatan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.